Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah bapak ibu selamat datang di seri panduan aplikasi aeropod versi 2.0 di panduan yang pertama nah di panduan yang pertama kita akan bahas cara menjalankan aplikasi pertama kali kemudian login dan mereset database nah caranya seperti apa silahkan bapak ibu disimak mudah-mudahan ada manfaatnya jangan lupa di like dan di subscribe baik bapak ibu dan teman-teman sebelum kita praktek terlebih dahulu ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan yang pertama langkah-langkah yang bapak ibu harus kerjakan adalah di tahap panduan yang pertama ini adalah silakan bapak ibu membuat folder baru beri nama dengan nama yang mudah diingat dan tempat juga yang mudah diingat kemudian yang kedua download file aplikasinya ya kemudian copy paste masukkan ke dalam folder yang tadi sudah dibuat kemudian di ekstrak jangan lupa di install font dan lain sebagainya klik kanan pada file aplikasi untuk melakukan unblock kemudian jalankan aplikasi pastikan makro sudah diaktifkan pada aplikasi Excel nya Bapak ibu silahkan login dan lakukan reset database biar lebih jelas lagi Bapak Bapak ibu langsung saja kita praktek ya carakan dibuka aplikasinya nah silahkan Bapak ibu dibuat satu folder saya contohkan misalnya new folder dua kemudian kita pastikan kedalam folder ini lalu berikutnya Bapak ibu klik kanan kalau di file aplikasi file winternya kemudian Oh ya Bapak ibu pastikan di laptopnya sudah ada winternya ya Nah kalau sudah klik kanan kemudian pilih winter kemudian pilih ekstrak air seperti ini Oke ya Nah nanti akan muncul ada beberapa file ya diantaranya ada menu aset kemudian aplikasinya dan ini user password nanti Bapak ibu takut lupa user passwordnya nanti akan saya sertakan di dalam sini jadi kalau lupa tinggal Bapak ibu lihat saja Nah sebelum kita melangkah ke yang lain terlebih dahulu kita buka folder aset untuk mengenal isi yang ada di yang nantinya berkaitan ya Bapak ibu buka folder aset kemudian sini ada struktur ada unduhan nah undunan ini nantinya akan menampung semua hasil download yang dari aplikasi di sini ada pdf pada leger backup pada peserta didik ya Nah kemudian di sini ada struktur nah inilah yang Bapak ibu harus kekerjakan di struktur ini adalah menginstal font ya Nah di sini Bapak ibu pilih font ya di sini pilih font kemudian Bapak ibu install my account seperti ini kemudian klik install Yes karena sudah ada sebenarnya kemudian Bapak ibu kalau sudah tutup dan install yang ini Bapak ibu apa namanya barcode ya kita install di sini ini sudah ada kalau saya nah Bapak ibu tidak usah di stop saja Nah kalau sudah Bapak ibu Nah di sini juga Bapak ibu disediakan template nah template ini ya di template berfungsi di sini template siswa berfungsi nantinya untuk menginputkan data siswa secara massal ya yang nantinya disinkronkan dengan aplikasinya seperti ini di inputkan datanya kemudian Bapak ibu nanti di apa namanya disinkronkan ya Nah Oke ya nanti lebih jelas lagi untuk koreknya Nah sekarang Bapak ibu setelah kita mengenal folder dari aset ya di sini ada unduhan langkah berikutnya kita balik lagi ke aplikasi Nah langkah berikutnya ini adalah Bapak ibu klik kanan di aplikasinya di Excel PBA nya klik kanan seperti ini kemudian pilih properties Nah Bapak ibu disini perhatikan ya ada tiga kotak ada read only hidden dan unblock Bapak ibu di checklist unblocknya seperti ini kemudian klik play kemudian klik Oke Nah sudah ya Nah langkah berikutnya ya tinggal dijalankan saja melihat nanti Bapak ibu mudah untuk mencari kalau memerlukan Bapak ibu bisa membuat shortcut caranya klik kanan kemudian so more option kalau misalnya Windows 11 ya kemudian sentuh dan pilih desktop seperti itu Nah untuk menjalankan nya tinggal double-klik saja kalau sudah diaktifkan nah seperti ini Bapak ibu Nah kita masukkan user passwordnya kita masukkan ya klik login masuk Nah langkah berikutnya setelah login Bapak ibu karena pertama kali akan menggunakan silakan Bapak ibu melakukan proses reset caranya klik saja di menu sini ya di sini Bapak ibu di tanda ember ya di cycle di klik saja seperti ini kemudian klik format maka semua database akan dikosongkan nah langkah berikutnya nanti Bapak ibu input kelas dan seterusnya seolah kita lanjutkan di video berikutnya di panduan yang kedua kita akan bahas nanti menu pengaturan data kelas dan data siswa tentunya terima kasih Bapak ibu mudah-mudahan benar manfaat bagi yang berminat untuk mendapatkan file aplikasinya klik saja di link deskripsi video ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati